JORDAN HENERSON Ada yang bisa main sampai 37 tahun? Saya juga bisa. Satu-satunya pertanyaan kepada pesepak bola profesional saat usianya sudah di atas 30 tahun adalah soal fisiknya. Kelana Liverpool Jordan Henderson juga ditanyai begitu, tetapi dia merasa masih bisa bugar hingga 5 tahun ke depan. Usia Jordan Henderson saat ini sudah 32 tahun. Kontraknya di Liverpool juga masih sampai 2025 atau 3 tahun lagi. Sampai saat ini Henderson masih jadi jangkar di lini tengah Torrance. Tidak hanya di klub, di timnas Inggris pun ternyata dia masih diadalkan. Henderson yang awalnya tidak masuk dalam pemanggilan timnas Inggris untuk UEFA Nation League, mendapat berkah dari cederanya gelandang Manchester City Calvin Phillips. Manager timnas Inggris, Garrett Southgate, langsung memanggil Henderson untuk mengisi kekosongan lini tengah tersebut. Henderson pun merasa siap untuk membela The Three Lions lagi. Terkait pemanggilannya ini, Henderson merasa masih bugar. Ia mencontohkan ada beberapa pemain yang bisa bermain lebih lama dari dirinya. Jadi dia merasa kondisinya sekarang juga masih kuat-kuat saja. Saya melihat ada beberapa pemain yang masih bermain di level internasional pada usia 36 atau 37 tahun. Jadi itu tergantung pada bagaimana saya merasakan kondisi fisik saya. Ujannya dilasi dari The Mirror Sementara saya sekarang masih sangat baik. Saya bahkan merasa musim lalu saya memainkan lebih banyak pertandingan daripada siapapun di Eropa. Henderson pun membungsungkan dadanya terkait pemanggilannya ke timnas ini sebagai bukti bahwa ia masih dipercaya. Usianya yang sudah 32 tahun bukan jadi kendala terbesar. Secara fisik saya tidak ada masalah dan saya senang bisa berada di sini bersama Inggris. Jadi jelas bukan itu masalahnya. Kata dia Saya ingin terus berada di sini dan saya ingin menunjukkan bahwa saya dapat membantu tim ini. Jadi sukses. Sampai perubahan itu terjadi, tidak ada alasan untuk memikirkan pensiun. Kata dia lagi Timnas Inggris sendiri sampai saat ini belum menentukan siapa saja pemain yang akan dipanggil ke Piala Dunia 2022 walaupun sejumlah laporan mengeklaim bahwa Henderson masih masuk dalam rencana Inggris. Jika memang dipanggil atau tidak, Henderson menegaskan bahwa ajang Piala Dunia 2022 bukan jadi ajang terakhirnya di level internasional bersama Inggris. Saya harap sih bukan yang terakhir, saya masih merasa baik, tapi saya tidak akan melihat terlalu jauh ke depan. Saya rasa juga tidak perlu hal itu, tapi jelas Piala Dunia ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan. Tandasnya Melenceng Video Dawi Nunes gagal cetak gol di sesi latihan Timnas Uruguay viral di Metsos Sebuah video yang menunjukkan aksi tendangan striker Liverpool Dawi Nunes yang melenceng di sesi latihan Timnas Uruguay menjadi viral di media sosial. Nama Nunes mencuat pada musim 2021-2022 lalu. Ia tampil ganas bersama dengan Benfica. Sejumlah klub elit Eropa lantas memperebutkan tanda tangan Nunes, diantaranya adalah Liverpool dan Manchester United. Pada akhirnya, Liverpool memenangkan perburuan Nunes. Ia dibeli dengan bandrol mencapai 85 juta passeling. Dawi Nunes sempat digadang-gadang bakal jadi pesaing eling halang. Ia pun mendapat perhatian besar dari publik sepak bola Inggris. Ia pun mengalami masa-masa sulit karenanya. Nunes bahkan mendapat kritikan saat baru menjalani laga pramusim. Nunes juga makin disorot setelah insiden kartu merah di laga lawan Chrysopelis. Saat itu, ia menandung Hoasim Anderson karena merasa frustasi. Nunes kemudian main di olok-olok fans lawan, apalagi ia kalah tajam dari halang. Sekarang, kompetisi Premier League sedang libur. Dawi Nunes juga sedang gabung dengan timnas Uruguay. Namun demikian, tetap tak luput dari pengawasan netizen. Bahkan sekarang ia mendapat sorotan tajam lagi. Pasalnya, muncul sebuah video klip yang menunjukkan ia sedang latihan dengan rekan-rekannya di timnas Uruguay. Dalam video itu, Nunes mencoba melepas tembakan ke gawang setelah menusuk masuk dari sayap kiri. Akan tetapi, meski dalam posisi bebas, bola tendangan Nunes malah melenceng, alias melebar dari sasaran. Video klip itu pun akhirnya menjadi viral di media sosial. Video tersebut langsung di-retweet dan diberi like oleh puluhan ribu orang. Legenda Liverpool, Rafael Benitez, sebelumnya memberikan pembelaan pada Dawi Nunes. Eks pelatih yang membawa darat juara UCL 2005 itu mengatakan, ada dua hal yang membuat Nunes kesulitan mencetak banyak gol. Jahas cedera di lini tengah meresahkan, sementara Dawi Nunes masih beradaptasi dengan klub. Kata Benitez kepada The Times. Lagi masa liburan, Arthur malah main di Liverpool U21. Arthur Melo seharusnya bisa liburan dengan tenang di masa jeda internasional ini. Akan tetapi, dia malah main bareng Liverpool U21 demi mencapai kebugarannya. Arthur memang datang telat ke Liverpool saat dipinjam dari Juventus di hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin. Tidak cuma itu, Arthur datang ke Liverpool dengan kondisi kurang fit. Sebab Arthur terakhir kali bermain di laga kompetitif pada bulan Mei lalu dan dia sama sekali tidak diikut sertakan secara intens di sesi pramusim Juventus. Arthur memang tidak masuk skema Mazzimiliano-Alegri musim ini. Oleh karena itu, Arthur baru sekali tampil untuk Liverpool. Saat main kurang dari setengah jam menghadapi Napoli di Liga Champion, setelah itu Liverpool cuma sekali bertanding menghadapi Ayak Amsterdam karena dua laga Liga Inggris ditunda. Bagai itu, Arthur pun menggunakan jeda internasional dua pekan ini, mengeber kondisi fisiknya. Ketika para pemain lain diizinkan untuk berlibur, Arthur malah berlatih dan ikut tanding bersama tim U21. Arthur sudah tampil dua kali, yakni 90 menit saat mengalahkan Leicester City Sabtu lalu dan 60 menit kalah dikalahkan Roch Daly dari Papa John Trophy setelah malam waktu setempat. Dari yang saya tahu, Arthur memang minta untuk bermain. Dia ingin cepat fit, dia tidak butuh waktu liburan sepekan. Ini merupakan bentuk dari profesionalitasnya. Dia begitu baik dengan para pemain muda. Ujar pelatih Liverpool U21 Barry Leutas kepada The Athletic. Hal ini memang dibutuhkan, Arthur mengingat Liverpool sudah ditunggu jadwal padat sepanjang Oktober yang dimulai. Saat menjamu Brighton and Hoth Albion 1 Oktober, ada total sembilan pertandingan dimulai. Dengan lini tengah masih dilanda badan cedera, Arthur harus dalam kondisi fit ketika dibutuhkan certain clock. Bahkan Arthur sampai membawa pelatih kebugaran, fisioterapis, dan ahli nutrisi pribadinya demi mencapai kondisi terbaik. Harga sudah ketahuan, MU atau Liverpool yang bakal bungkus Jude Bellingham. Borussia Dortmund dikabarkan telah menetapkan harga untuk Jude Bellingham. Pemain yang kabarnya diminati Manchester United dan Liverpool dibanderol selangit 150 juta euro. Liverpool dan Manchester United sama-sama diyakini bertekad untuk mengontrak pemain muda itu. Sementara ada juga minat dari Real Madrid. Menurut The Athletic, tidak ada klausul pelepasan dalam kontrak Bellingham. Dortmund menginginkan bayaran sekitar 150 juta euro melepasnya. Dia adalah suportas. Masa depan, saya benar-benar yakin dia akan meninggalkan Dortmund pada 2023, mungkin ke Liverpool atau Manchester United, kata jurnalist Kai Justline Florian Platenberg baru-baru ini. Menurut jurnalist Italia Fabrizio Romano, Manchester City juga bersaing untuk mendapatkan Bellingham dengan The Citizen bersiap untuk menyaingi Liverpool, MU dan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangannya. Di Inggris, semua klub papan atas, bukan hanya Liverpool, mengikuti Bellingham. Manchester City pasti, tetapi juga Manchester United telah memantau Bellingham sejak lama, begitu banyak klub yang akan bersaing, kata Romano. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!